Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas Mbans Priyam School Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Semoga kita selalu dalam kondisi hati ya Kita akan belajar tema Yaitu Materi Pembelajaran 6 Tema 3 Subtema 2 Sebelumnya, mari kita belajar basmala Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar Pembuatan pelajaran Bahasa Indonesia Tentang Hormat menulis Laporan hasil wawancara Dan muatan PPKN Tentang kewajiban Melestarikan hewan laka Sebelumnya, anak-anak telah belajar Tentang dampak buruk Perburuan sabwa dan karakteristik hewan Kita Mulai dengan Muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia Pada pembelajaran sebelumnya Kalian telah melakukan wawancara Tentang tumbuhan atau hewan Di sekitar kalian Wawancara adalah Kegiatan tanya-jawab Antara pembawancara Dan narasumber Untuk mendapatkan informasi Format laporan hasil wawancara Di antaranya yaitu Yang pertama Terdiri dari latar belakang Yang kedua Maksud dan tujuan Yang ketiga Topik wawancara Yang keempat Waktu dan tempat kegiatan Yang kelima Laporan hasil wawancara Dan yang keenam adalah Kesimpulan Berikut kita uraikan Tentang format laporan hasil wawancara Yang pertama Yaitu Latar belakang Latar belakang ini Kita menuliskan alasan Kenapa kita melakukan wawancara Sebagai contoh Kami siswa kelas 4 Mendapat tugas Untuk melakukan wawancara Tentang hewan langka Kepada petugas Waka markas 1 Yang kedua Yaitu Maksud dan tujuan Menuliskan Maksud dan tujuan Yang dilakukan oleh Wawancara Sebagai contoh Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menggali informasi Lebih lanjut Dan memperdalam Pemahaman kami Tentang berbagai Hewan langka Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Topik wawancara Kita menuliskan Tentang topik Sebuah wawancara Contohnya yaitu Topik wawancara Hewan langka Di sekitarku Selanjutnya Yang keempat Yaitu Waktu dan tempat kegiatan Yaitu Kita menuliskan Waktu dan tempat wawancara Seperti contoh ini Yaitu Wawancara ini Dilaksanakan pada Hari atau tanggal Sabtu 28 November 2020 Waktunya Pukul 8 sampai 9 Waktu Indonesia bagian barat Tempatnya Di kampung Mekarjaya Selanjutnya Yang kelima Yaitu Laporan hasil wawancara Kita menuliskan Beberapa hal Yaitu Narasumbernya Pewawancaranya Dan hasil wawancara Contohnya Sebagai berikut Narasumbernya Bapak Kurniawan Pewawancaranya Musa Hasil wawancaranya Pada hari Sabtu 28 November 2020 Pukul 8 sampai pukul 9 Saya melakukan Titik-titik Selanjutnya Yang ke-6 Yaitu Kesimpulan Di sini Pewawancara Menuliskan Kesimpulan Yang telah dilakukan Contohnya Yaitu Menuliskan Kesimpulan Hewan langka Perlu diristarikan Blah 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 Selanjutnya Kita belajar Pemataan Pelajaran PPKN Yaitu Kewajiban Melestarikan Hewan langka Kita Perlu menyiaga Kesimpangan Dan Kelestarian Hewan-hewan tersebut Untuk Kelangsungan hidup Di buka bumi Melestarikan Hewan langka Yang terancam Bunah Bahkan Kewajiban Bersama Kelestarian Hewan langka Bertujuan Agar Hewan tersebut Tidak mengalami Kepulahan Kelestarian Hewan Sangat Bermanfaat Untuk Kelangsungan Hidup Manusia Sebagai Warga Negara Kita Mempunyai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Untuk Melindungi Dan Melestarikan Hewan-hewan Langka Tersebut Beberapa Upaya Yang bisa Kita Lakukan Untuk Menjaga Hewan Langka Antara Lain Yang pertama Melakukan Penangkaran Hewan Langka Yang kedua Menurutkan Tempat-tempat Pelindungan Hewan Langka Seperti Suwaka Markasatwa Jagar Alam Gebur Tingatan Dan Taman Nasional Dengan Melindungi Hewan Langka Kita Dapat Yang pertama Menjaga Keselimbangan Ekosistem Yang kedua Melestarikan Keanekaragaman Hayati Dan Yang ketiga Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Demikian Materi Pembelajaran Kali ini Tentang Laporan Hasil Wawancara Dan Kewajiban Kita Dalam Melestarikan Hewan Langka Semoga Dapat Diserap Hormunya Dan Semoga Beruntuk Jangan Lupa Tetap Rajin Belajar Tetap Jaga Kesehatan Dan Ibadah Pusat Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pusat